Ya kembali lagi bersama saya di video kali ini Untuk video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mengkonfigurasi HPE ProLiant Apollo 4200 Jadi apa sih itu Apollo 4200? Jadi Apollo 4200 itu biasanya dipakai buat big data Karena dia mendukung hard disk sampai 24 LFF atau 48 SFF Jadi bagaimana sih cara konfigurasinya? Nah kita lihat, kita coba sama-sama ya Jadi disini kita insert, seperti biasa insert Terus ada disini ke sistem ProLiant Apollo Nah ini Apollo 4200 Ada yang 24 LFF, ada yang 48 SFF Jadi untuk kali ini kita pakai aja yang 24 LFF ya Next Kita seperti biasa, rack dan power on side Karena kita racknya biasanya lebih enak Konfigurasi itu dipisah Create Kita oke Oke, nah ini masih G9 ya Jadi masih pakai V3, V4 nih Nah ini konfigurasinya Seperti server-server rack biasa Dia bentuknya 2U ya 2U Sekelipatan 4 Lalu kegedean, kelipatan 4, kelipatan 2 juga boleh Jadi misalnya kalau 64GB kita pakai 4 Jangan pakai 32 x 2 ya Gitu Nah ini untuk power supply Redundant Diusahakan itu redundant Jadi kalau sudah power supply mati Kita bisa ada backupnya lah Power supply nya Untuk power cable Seperti biasa Ini 2 unit Karena mengikuti 2 Power supply Nah dan kabelnya Europe Oke ini untuk bezel kit Ini real kit Ini ILO nya Jadi ILO nya Terpisah Kita harus Tambahkan sendiri I.O nya Dia ada 5 untuk PCI Express Dan 1 fleksi belum Gitu Jadi dia Support banyak ya Dan dia udah Base system nya Udah included Dengan P840 AR Controller Jadi bisa 24 Hardisk tuh Nah ini Macem-macem ya Pilihannya ya Nah ini Kalau misalnya kita mau nambah SFV 10GB lah Bisa pakai yang fleksi belum Atau bisa pakai yang PCI Express Gitu Atau kita mungkin Menambah Eye accelerator Kita bisa tambah disini Half height semua Jadi semua bisa dipakai Misalnya kita mau pakai Accelerator yang 64 Tera 1 unit Gitu Oke Nah ini Untuk device nya Untuk jumlah-jumlah Hardisk nya Nah ini bisa juga Tambah rare cage Bisa Bisa nambah 6 SFF Hardisk Atau yang LFF tuh 4 unit 4 LFF ya Untuk kali ini Mungkin 24 LFF tuh cukup Jadi Misalnya kita Full Full 10 kali 24 unit 10 Tera Kali 24 unit Kita tambahkan Saja 10 12 gigasas 7,2K LFF Oke Kita tambah Sada Oke kita apply Apakah ada error Nah ini Dobsolid nih Yang Intinya nih Software nya Jadi kita Kita ganti ya Nama ini Ketika 8 atau 10 Tera Hardisk is selected Redundan Fan Kit Is required Jadi Fan nya Harus didundan juga Karena Dia menggunakan Hardisk yang 8 atau 10 Tera Nah Fan Kit Biasanya ada di sistem Nah Sistem ini Nah Satu Bisa di tengah-tengah Power Supply ya Nah ini Fan Kit Jadi kita satuin Kita apply Kita cek lagi Error nya apa Nah tadi Error Hilang ya Error nya ya Nah ini Kita control Kita hapus Nah Hilang Nah Biasanya Kalau gini Dia mau pakai ILO Cara cari ILO Dimana Nah kita masuk ke yang Kiri bawah ini Kita masuk ke software Kita masuk ke software Kita tunggu sebentar Karena software agak banyak Tunggu sebentar Ya Dia muter-muter Termutar Nah Sudah terload Kita find Biasanya kita carinya Lights L-I-G-H-T-S Nah dia langsung ke ILO Integrated Lights Out Nah sudah keluar disini Kita add Kita add disini Nah disini Ada pilihannya nih Macam-macam pilihannya Kita mau pakai yang mana Biasanya sih BD505A Itu yang 3 tahun 1 server license Jadi dia Ber License Up to 3 tahun Untuk 1 server yang ini Jadi 1 unit Oke kita apply Nah oke Nah kita close Nah udah gak ada Udah gak ada error Masih cuma ada warning Itu gak apa-apa Jadi untuk semua konfigurasi-konfigurasinya Kita bisa lihat di View Product Numbers Nah seperti biasa Semua disini ada Konfigurasinya Jadi ini untuk Servernya Bodinya Ini untuk Processornya Memory 4x16GB Hardisk 24 unit X10TB Ini power cord Ini ethernet Yang FLRT Yang ini untuk yang Flexlom Ini yang PCI Express Ini yang I.O. Accelerator Jadi dia hardisk Pakai PCIe X8 Jadi lebih kenceng Biasanya untuk catch ya Untuk catch Nah ini untuk Power supply Ini fan kit Ini Alu manajemen port Nah Biasanya Kalau kita gak pake Alu manajemen port ini Nah untuk Akses Alu nya Bisa menggunakan Port LAN Yang udah ada Di motherboard Biasanya dia dapet 4 port 1GB Ini untuk RL kit Ini Strap bracket Untuk Shipping Alu advance Nah ini Warranty nya Gitu Ya sampai disini saja Video saya kali ini Sampai jumpa di video Selanjutnya Terima kasih Terima kasih